Semoga kedepannya program NIB ini yang dari Pak Presiden Bukan hanya seremonial aja, bukan hanya basa-basi Karena kalaupun program itu berjalan dan nanti di ujungnya kerjanya itu tidak dibayar Itu bubar semua Jadi Presiden bisa bikin program apa saja, mau apa saja Kalau tidak didukung oleh rakyatnya sendiri, program itu tidak akan berjalan BUMN tidak akan bisa hidup kalau tidak ada UMKM-UMKM, tidak ada UKM yang menyuplai dan juga bekerja Jadi sebenarnya kita butuh kementerian ini yang didukung oleh orang-orang yang kompeten Dan orang yang mau kerja, bukan hanya sekedar seremonial, ngurus sana sini, ngurus sana itu Yang tidak ada urusannya sama BUMN, tapi lagi sibuk Contohnya lagi ngurus rumput sekarang ini ya Ini bukan ngulas politik, tidak sama sekali Yang kita inginkan adalah jika kita berupdate kepada negara Dan juga kontrak-kontrak juga kepada negara Semoga kontrak itu bisa dicairkan Ibaratnya berjanji kepada teman Hei, kamu bekerja, siap, kamu akan dibayar Itu saja yang belum terjadi Jadi tupoksinya kementerian BUMN ini belum dijalankan dengan baik Ya itu adalah membina usaha-usaha negara di bawah itu Ya, khususnya di bidang konstruksi Di mana kami ini yang kerja sama-sama konstruksi Hampir semuanya kena PHP Jadi semoga itu mereka bisa dibina dengan baik Semoga nanti ke depannya di sini juga ada pimpinan yang lebih bijak Yang lebih pintar malah ya Yang lebih pintar mengurus BUMN, bukan mengurus bola Tapi lebih pintar supaya orang-orang seperti Bapak ini Seperti kami ini Bisa memberi makan kepada karyawan-karyawan kami Bayangin aja kalau karyawan kami ada 100 orang Punya istri, punya anak, 2 orang Itu otomatis menjadi 400 orang Bubar Di mana juga kepada teman-teman ini Saya dapat info sudah ada yang bunuh diri Bunuh diri karena dikejar tagihan bank Tagihan banknya dari BUMN pula Kenapa ada tagihan bank? Karena meminjam dari bank untuk proyek yang dikerjakan Ternyata Amdiar Nah bayangin ya Bunuh diri dikejar oleh bank BUMN Malah bekerjanya Kreditnya untuk pekerjaan di proyek BUMN Jadi semoga ke depannya BUMN ini ya Kalau dulu jargonnya di masa Menteri Rini Adalah BUMN untuk negeri Salah Ya UMKM untuk negeri Bukan BUMN UMKM untuk negeri Untuk bapak-bapak ini Penjalanan disabilitas Bapak-bapak yang lain Ini nilainya gak kecil guys Ya bukan puluhan juta Bukan ada ratusan juta Miliaran puluhan miliar Puluhan miliar ada loh yang puluhan miliar Jadi kita berharap Ini bukan tuntutan umum Bukan tuntutan sosial Tapi tuntutan dengan data Ya Bapak-bapak sekalian Ada datanya Ada buktinya Tagihannya Pekerjanya Semua lengkap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.